Halo, jumpa kembali bersama saya di channel Aryo Garden Nah, untuk video kali ini saya akan mengajarkan sebuah rahasia ataupun sebuah cara yang dapat kalian lakukan jika kalian ingin mengirim bogen peel kalian, ingin mempackingnya ataupun bagi kalian yang ingin membeli bogen peel tapi yang sudah hidup yang sudah di stack hidup, gak beli batang ya, beli yang sudah stack hidup Nah, ini saya akan mengajarkan caranya, cara untuk membuat packingnya, ataupun cara membuat cangkok stack bogen peel sudah hidup tapi ngirimnya gampang, pembelinya pun senang karena bogen peelnya sudah hidup, kita pun yang mengirimkannya itu gak sulit, karena kalau bogen peelnya sudah hidup itu kan sudah pasti ada tanah ataupun potnya jadi itu yang harus kita lakukan pembuatannya membuat supaya bisa gampang untuk ngirimnya juga pembelinya senang, jadi saya akan membuat namanya saya beri nama cangkok stack bogen peel cara untuk membuat cangkok stack bogen peel itu seperti apa? ikuti terus videonya, ini langsung saja saya buatkan tutorialnya ataupun caranya untuk membuat cangkok stack bogen peel agar gampang untuk dikirim yang pertama kalian sediakan dulu plastik yang sudah kalian mau curi seperti ini, ataupun polybag polybag ataupun plastik untuk biasa kita tempatkan untuk gula kalian bagi dua, baru kalian lem jadi kita buat kecil seperti ini nah, dan yang kedua batang stacknya namanya stack cangkok kita harus membuat batang stacknya dulu dan ini plastik cangkoknya lalu kemudian tali tali plastik ini kita gunakan nah, dari itu ini tanahnya kita isi tanah di stack cangkok ini ini tanah yang saya ambil, yang dari polybag saja yang sudah jelas campurannya kemarin itu jadi ini saya masukkan ke dalam sini ya isi sampai padat, betul ini kan kecil ya plastiknya nggak besar jadi ikuti terus seperti ini jangan lupa dipadatkan ya nah, kalian padatkan nah, seperti ini jika sudah padat nah, misalnya kalian lihat seperti ini hasilnya nah, baru stacknya tadi nih kalian masukkan dulu kemari nah saya masukkan kemari misalnya jadinya seperti ini ya nah, jadinya seperti ini ini kan stack cangkok jadi kan nunggu hidup baru kita kirim jadi ujungnya ini kalian kelucukan seperti ini seperti kalian membuat sebuah es krim nah, seperti ini ini baru kita ikat lakukan pengikatan seperti ini nah lakukan pengikatan seperti ini mau apa saya terbawa dulu ya biar lebih gampang nah minyak harus kalian silang kemari ya setelah ini seperti ini supaya lebih kuat nah jadinya seperti ini bisa dilihat ya jadinya seperti ini stack cangkok tadi nah setelah ini nanti ini kita letakkan di tempat yang teduh ataupun tempat-tempat yang ruangan khusus untuk stack nanti setelah itu dia akan bertumbuh tunas tunasnya keluaran banyak dan akarnya mulai banyak nah dia bisa kita kirim ataupun kita paketkan ketika tunas tadi sudah mulai panjang ataupun sudah mulai tua jangan baru keluar kalian kirim nanti dia akan patah jadi nunggu minimal dia memiliki panjang sekitaran 5 cm ataupun eh kalau 5 cm meter maaf salah 5 inci ya sekitar 10 cm jadi kita harus memiliki batang yang ukuran segitu baru bisa kita kirim nah setelah ini kita kan gampang nih packingnya tinggal kita masukkan kotak lapan kirim jadi pembeli pun senang kita pun gampang ya kan nah seperti inilah kira-kira contohnya bisa dirapikan lagi ini hanya contoh jadi bisa dibuat lebih rapi lagi nah seperti ini ya terima kasih kita ikuti channel Ari Garden semoga sarannya ilmunya bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati